Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rencana teman-teman semua di maklum berada saya mau menambahkan lagi sedikit tentang KPI dimana itu adalah MTBF dan MTTR ya dimana kita bisa melihat raportnya alat dan raportnya mekanik di video sebelumnya saya ada bahas tentang ini parameter MTBF dan MTTR mungkin teman-teman ada kesulitan bagaimana mengukurnya di dalam performanya, di dalam angka-angkanya kalau rumusnya ini saya rasa gampang dipahami ya MTBF itu bagiannya adalah total working hour atau jam operasi satu alat dibagi dengan frekuensi breakdownnya dia yang MTTR jadi total dari breakdown hour, total dari jam breakdown rusaknya dia dibagi dengan frekuensi breakdown oke langsung tadi kita sudah melihat KPI untuk breakdown time B0 sampai dengan B10 schedule dan unschedulenya terus juga kita sudah melihat breakdown per komponen komponen komponen-komponen apa yang yang breakdown itu di komponen apa aja nah sekarang kita ke breakdown tentang MTBF dan MTTR di dalam satu report standar juga KPI saya ambil contoh disini ya jadi karena ini rapot detail ini kita lihatnya juga detail disini ada contoh esapator ini semua contoh-contoh aja ya disini ada dump truck contoh disini kita lihat ada saya besarkan sedikit oke MTBF MTTR dan breakdown frekuensi dimana breakdown frekuensi itu tervisualisasi dengan garis lurus warna hijau lalu MTBF itu divisualisasi dengan kotak warna warna biru ya terus yang MTTR ini dengan warna merah mudah atau coklat oke bagaimana kita mengukurnya tapi sebenarnya begini karena tadi konsepnya MTBF itu rumusannya adalah total jam operasi kita kembali lagi dibagi dengan frekuensi breakdown jam operasi dibagi ini harusnya tinggi yang ini harusnya rendah nah ini kita lihat disini jadi kalau dia MTBF nya tinggi ini bagus semakin lama dia beroperasi rusaknya jarang tinggi mungkin tinggi kalau dia rendah-rendah gini cuma 5,2 jam terus rusak itu nggak bagus ya indikator kuncinya itu nggak bagus MTTR ini adalah waktu-waktu dalam menangani kerusakan satu alat harusnya apa cepat dong ditangani gitu kan jadi rusak sebentar langsung ready for use atau siap lagi operasi ini harusnya rendah yang rendah ini bagus yang tinggi ini terlalu lama oke contoh ini ada 31 hari MTTR nya 20 kali ya itu kita lihat disini break-up break tinggi 31 hari nah bagaimana caranya untuk memvisualisasikan dan mengukur menghitungnya ke dalam KPI jadi kembali lagi tadi setelah kita sudah bikin DMCR DMBD terus disini kita masukkan lagi di saya sebut biasa disini Monty Machine Condition Report sebagai data sumber pembuatan grafik MTBF dan MTTR kita tanami rumus disini jadi MTBF itu seperti yang tadi di awal rumusnya adalah pembagian daripada black down frequency dengan jam kerjanya working hour atau running hour atau jam operasi satu alat di operasi 1, 2, 3 di operasikan nah MTTR itu pembagian daripada jam kerusakannya total jam kerusakannya dibagi dengan redone frequency seperti yang rumus tadi itu untuk itu kita sudah ketemu tentang bagaimana parameter MTBF dan MTTR itu dibuat nah kita langsung mengevaluasi kira-kira performanya seperti apa ini contoh satu unit teman-teman juga mungkin bisa untuk membuat satu periode per periode atau per model contohnya sederhana saja nanti misalkan ini MTBF untuk doser jadi 32 MTBF nya MTTR nya satu nanti bisa dibuat kelompok per grafik doser terus disini misalkan estafator jadi langsung disamperi aja ini MTBF nya MTTR nya oke kurang lebih begitulah cara membuatnya dan mengukurnya MTBF dan MTTR saya menyampaikan tambahan tentang MTBF dan MTTR secara singkat selanjutnya kita akan lanjut ke teknik teknik yang lain seperti Microsoft Power Query Microsoft Power Pivot dan Microsoft Power BI dalam mengolah mengolah data yang saya lakukan saat ini terima kasih tambahan saya tentang KPI Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Salam Rencana Sampai jumpa